Sesi yang ditunggu-tunggu ya pastinya, jadi kita akan menyimak bersama-sama materi dari Pak Rex Marido, selaku founder dari Abnormal Coffee dan Foodies.id, jadi Pak Rex akan menyampaikan tentang gimana sih strategi menghadapi krisis bagi perusahaan, tentunya bagi pebisnis, dan teman-teman di rumah, di sini bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, silahkan explore apapun yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di chat Google Meet ya, dan di sini Pak Rex sudah join sama kita di sini, mungkin kita bisa sama dulu, selamat pagi Pak. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Salam, baik, gimana kabarnya Pak Rex? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, oke semoga senangkisnya diberi kesehatan ya Pak ya. Gimana Pak, untuk kali ini apakah sudah siap nih untuk mentransfer ilmu ke Sobat Kaspin semua di rumah? Insya Allah. Ya, baik Pak, mungkin bisa dimulai untuk sesi keduanya dari Pak Rex, mungkin bisa di-share screen terlebih dahulu Pak. Waktunya sekitar 30 menit Pak, jadi nanti bisa sampai 10-20. Oke, kalau gitu, thank you atas waktunya, terima kasih teman-teman dari Kasir Pinter udah memberikan waktu dan kesempatan buat saya sharing. Bismillah, jadi hari ini saya akan coba sharing sesuatu yang mungkin dalam 30 menit ini teman-teman nanti bisa mendapatkan manfaatnya, mendapatkan step-step dan bolak-bolaknya seperti apa, nah sehingga nanti apa yang di-sharing ini bisa cukup di-implementatif dan bisa dikerjakan ya sendiri gitu, walaupun waktunya sangat terbatas gitu. Nanti materinya silahkan diambil ya, apa saya siapin PDF-nya, jadi buat teman-teman semua bisa diulang-ulang lagi, pun juga bisa dipakai PDF-nya untuk di-sharingkan lagi juga no problem ya. Nah, jadi saya minta izin untuk coba berbagi 8 easy steps to keep innovating and turning crisis into opportunities ya. Nah, jadi kalau kita bicara crisis, kemudian peluang ataupun seperti apa sih yang kita bisa manfaatkan atau kita bisa jalanin crisis ini, sebenarnya kunci utamanya itu adalah inovasi. Ya, inovasi, kreativitas, itu kunci utamanya sebenarnya. Mostly orang-orang ya, teman-teman yang kemudian misalnya momen-momen COVID seperti sekarang nih bingung mau ngapain, ataupun banyak juga tuh teman saya yang sales-nya sangat drop, kemudian ada juga yang hilang pekerjaan, orang itu bingung itu karena teman-teman ini tidak punya pola bagaimana membangun inovasi dan kreativitas, sehingga kemudian jadi bingung sendiri harus nyapain ya gue ini ya, seperti itu. Tapi sementara kalau ada yang paham bagaimana mengelola inovasi kemudian ketika muncul crisis, itu sebenarnya ada momen-momen di mana kita bisa, apa namanya, bisa out from the crisis, bahkan memanfaatkan opportunity ini, crisis ini menjadi opportunity, malah dibalik sebelumnya gitu. Jadi kalau bicara masalah COVID ya misalnya sekarang ini, ya semua orang kena dampak, tapi ada yang kemudian memanfaatkan itu dan kemudian malah menjadi lebih atau sangat baik ya. Nah jadi ini yang saya akan coba sharing ke teman-teman beberapa pola, 8 pola step ini sehingga nanti dalam kondisi apapun, dalam bisnis apapun, apakah teman-teman sebagai profesional atau sebagai perusaha, nah ini bisa digunakan sebetulnya, ya untuk menjadi sebuah pola yang bisa dimanfaatkan. Sedikit kenalan, mungkin tadi udah disounding ya, kebetulan saya memang yang founder-nya dari Abnormal, Bakso Bujangan, kemudian, dan tetapi kalau sekarang saya memang lebih banyak aktifnya di foodies ya, kalau Abnormal Bujangan itu sudah cukup lama saya tidak aktif, karena sudah profesional semua di dalamnya. Jadi kalau bahasa kerennya sudah autopilot lah, seperti itu. Nah jadi saya lebih banyak menjalankan foodies saat ini, karena ini cukup jadi passion saya, berbagi, berbagi ilmu. Nah kita punya cita-cita di foodies ini menciptakan 1 juta entrepreneur F&B dan 5 juta lapangan pekerjaan. Nah jadi ada sebuah misi khusus lah kita ngebangun foodies, makanya di Youtube-nya kita gratis-in, kemudian seluruh kontennya kita upload ke situ. Jadi teman-teman kalau mau belajar kuliner khususnya ya, tinggal ke Youtube foodies aja sih, foodies Youtube channel disitu ada semua materi-materi premiumnya gitu secara gratis. Nah saya juga book writer dan beberapa hal, nanti bisa dibaca aja ya. Nah oke, kita mulai ya. Dengan sebuah statement, mungkin ini yang kita rasakan kebanyakan ya nanti. Mungkin nggak sih gue inovatif sehingga bisa mengerubah krisis menjadi peluang. Terus ada juga kadang-kadang teman-teman yang berpikir bahwa gue ini orangnya nggak inovatif, jadi apa kayaknya emang gue nggak, apa namanya, nggak dilahirkan untuk seperti ini gitu ya. Nah atau misalnya menjadi excuse bahwa inovasi itu ya punya haknya orang-orang tertentu gitu, yang bisa melakukan inovasi seperti itu. Nah dalam bisnis ya, ataupun di dalam kehidupan profesional, saya nggak percaya sebetulnya bahwa orang itu tidak inovatif ataupun tidak kreatif. Kenapa? Karena dalam bisnis, inovasi ataupun kreativitas itu tidak banyak berkorelasi langsung dengan IQ ataupun bawaan lahir ketika teman-teman memang sudah dilahirkan misalnya jenius atau something gitu ya. Kita bicara dari kondisi normal sebetulnya gitu. Nah nanti saya akan tes, bukan tes ya, saya akan kasih lihat bagaimana hal ini masuk akal gitu ya. Nah contoh misal, teman-teman punya, teman IQ-nya, sorry, IPK-nya 4 deh di kampus. Jurusannya elektro ITB misalnya, ataupun informatika ITB. Wah itu udah kelas, passing grade paling tinggi ya. Nah kemudian saya panggil nih misalnya, eh Robby sini deh, Robby. Robby coba bantu saya nih turunin COGS-nya melalui menu engineering untuk restoran saya. Nah, apakah Robby bisa melakukan itu? Tentu Robby tidak akan bisa melakukan itu. Tapi apakah saya boleh state bahwa, ah si Robby ini ternyata tidak inovatif ya, orang ini tidak kreatif. Tuh, nggak bisa begitu. Kenapa? Karena ada hal yang belum pernah Robby ini pelajari dan install di kepalanya. Apa itu adalah ilmu tentang bisnis F&B. Jadi kreativitas itu bisa muncul karena kita menginstall sesuatu di kepala kita yang berkaitan dengan apa yang kita jalankan atau bisnis apa yang kita jalankan. Jadi kalau kita menilai ya kemampuan ikan berdasarkan dia naik pohon, sampai kapanpun ikan itu akan kelihatan bodoh. Ya, ikan itu akan kelihatan tidak inovatif. Kenapa? Karena kemampuan ikan berenang, bukan naik pohon. Seperti itu. Nah, jadi kita dari sekarang harus mulai membiasakan dan menghilangkan stigma bahwa gue itu bukan orang yang inovatif, gue itu bukan orang yang kreatif. Semua orang menurut saya inovatif dan kreatif. Makanya kalau dulu kita sering kan nemu teman gitu. Ini kok bandel-bandel ya orangnya gitu ya. Ilmunya juga pas-pasan gitu. Kuliahnya juga iya lah meper-meper dikit lah hampir DO gitu. Tetapi lulus juga. Eh, tapi kemudian satu hari dia kok sukses ya? Kok bisa ya? Seperti itu. Nah, jadi ini sesuatu yang dipelajari. Inovasi, kreativitas itu sesuatu yang dipelajari. Kalau teman-teman mau out of crisis ataupun menghadapi sebuah challenge atau sebuah masalah, salah satu kunci penting adalah melakukan inovasi. Inovasi dalam hal apapun tentunya. Ya, tergantung dengan sesuai kebutuhan kita gitu. Back to 1998 ketika saya sampai di Bandung pertama kali. Saya tuh asalnya sebuah daerah di Tanjung Enim yang namanya, eh, sorry, sebuah daerah di Sumatera Selatan yang namanya Tanjung Enim. I don't think some of you tau bahwa Tanjung Enim itu apa sih gitu ya. Nah, sampai di Bandung, ya, saya tuh nggak ngerti. Pas kuliah di Parahiangan, bahkan dosen saya bilang, pegang mouse, saat itu saya nggak tahu mouse itu yang mana loh. Gitu. Kalau mau bicara kondisi ekstrim. Ya. Tapi then people learn. Belajar, bergaul, mencari experience, dan lain-lain. Akhirnya, mungkin bisa bikin bisnis, bisa bikin abnormal, bisa bikin foodies gitu. Kalau melihat tahun 1998, it looks like impossible stigma bahwa kita itu tidak inovatif dan kreatif. Kenapa? Ini kenapanya? Karena Allah, ya, itu udah kasih software-nya. Eh, sorry, hardware-nya. Hardware-nya itu apa? Otak kita, mata, telinga, apa namanya, badan kita gitu. Sesuatu yang normally, ya, secara normal, kebanyakan, ini tuh sama-sama aja. Yang jadi problem adalah yang membedakan orang bisa kreatif, kemudian bisa inovatif, kemudian bisa create something, sehingga kita merasa, kok dia kepikir ya, bisa dapat duit kayak begitu. Itu karena software-nya. Nah, software itu apa? Software itu macam-macam. Jadi software itu, software yang paling utama adalah software ilmu. Jadi kalau teman-teman nih, mau bisnis kuliner, ya, belajarlah ilmu kuliner. Kalau teman-teman mau berbisnis agensi, misalnya, oh, gue pengen menjadi agensi TikTok nih, mumpung lagi TikTok misalnya lagi berkembang, luar biasa pesat nih, saya mau jadi agensi TikTok, ya, belajarlah ilmu TikTok. Ya, bikinlah TikTok, googlinglah, mana-mana, nonton YouTubenya, gimana, apa namanya, mengutilisasi TikTok dan lain-lain. Sehingga nanti, mungkin dua bulan, tiga bulan lagi, teman-teman tuh jadi pakar TikTok. Nah, pada saat itu, teman-teman tuh sudah punya value edit, nanti saya jelasin. Ya, teman-teman tuh sudah ngerti bagaimana pasang iklan TikTok, bagaimana pasang iklan Facebook, bagaimana pasang iklan Google Ads, bagaimana pasang iklan Instagram. Kenapa? Kok bisa? Karena teman-teman install ilmunya. Ya, software-nya teman-teman install, di diri teman-teman. Sehingga satu hari, tiga bulan kemudian, teman-teman mendapatkan, eh, gue kok udah jago ya, bisa pasang Facebook dan lain-lain. Nah, tiba-tiba opportunity terbuka. Ada temannya, aduh, pusing nih, gimana ya, bisnis gue yang mau pasang iklan, nggak bisa. Eh, lewat gue aja. Gitu, budget lo berapa? 5 juta, ya gue cuma 10% lah, karena teman. Dan suddenly, ya, teman-teman punya opportunity. Ya, masangin iklan orang lain, dengan garansi, dengan bayaran, 10% dari nilai iklan. Nah, itulah inovasi. Ya, itulah kreativitas. Jadi, bukan tidak bisa, atau tidak. Mungkin, yang menjadi problem, biasanya terkait dengan inovasi, dan inovasi itu menciptakan peluang. Ya, tapi mostly orang, ya, tidak mau menjalankan prosesnya. Nah, itu proses. Nah, nanti kita bahas apa prosesnya ya. Nah, jadi lihat, kalau sedikit saya review lagi, apa sih inovasi itu? Ya, inovasi itu nomor satu, menciptakan sesuatu yang baru, yang memberikan nilai tambah, bagi pribadi maupun perusahaan. Contoh tadi, saya bilang, teman-teman hari ini, nggak ngerti tentang pasang iklan Facebook, pasang iklan Instagram, pasang iklan Google Ads, pasang iklan TikTok, whatever itu. Ya, aplikasi online yang mungkin, bisa dipelajari. Nah, kemudian, mulai hari ini, teman-teman, oke, gue mau menambah value added diri gue. Gue akan belajar, bagaimana pasang FBS, gue googling, pasangnya gimana. Gue baca bukunya, pasangnya gimana. Kalau ada workshop, gue ikut, biar gue dapet detailnya lagi. Kalau ada mentor, gue datengin, biar gue bisa belajar. Three years, eh sorry, three months later, ya, tiga bulan ke depan, tiba-tiba teman-teman sudah bisa menjadi advertiser di online. Yang kerjaannya cuma di rumah, duduk di kamar, tapi terima uang dari orang lain. Ya, itu memberi nilai tambah namanya. Ya, nilai tambah itu terjadi karena teman-teman mau belajar. Ya, menginstall knowledge, menginstall data, menginstall, apa namanya, fakta, ya, sehingga terjadilah nilai tambah di dalam diri kita. Ya, kalau kita kerja di perusahaan, atau kita pengusaha juga sama. Misalnya saya menciptakan X, sehingga akhirnya memberi nilai tambah. Nah, nanti nilai tambah ini apa sih sebenarnya? Ya, nilai tambah itu sesuatu, ya, yang bisa dinilai, yaitu baik itu dalam bentuk naiknya pendapatan pribadi, atau misalnya naiknya profit perusahaan, atau naiknya omset, atau meningkatnya produktivitas, atau teman-teman kemudian menjadi personal brand yang dikenal. Nah, itulah nilai tambah. Ya, dan satu-satunya cara untuk membuat nilai tambah itu adalah berinovasi. Ya, ciptakanlah value added. Nah, itu nomor satu. Nomor dua, melakukan perbaikan atau pengembangan sesuatu yang sudah ada untuk memberi nilai tambah. Dan nomor tiga, menciptakan manfaat baru yang memberikan nilai tambah. Nah, jadi kalau bicara inovasi, ya, kuncinya adalah memberi nilai tambah. Ya, entah itu untuk pribadi, entah itu untuk keluarga, entah itu untuk masyarakat, kalau misalnya ini kegiatannya sosial, ya, kebanyakan, apa namanya, social movement, atau entah itu untuk perusahaan, ya, dalam bentuk profit, brandnya naik, dan lain-lain. Jadi, itu kunci inovasi itu, ya, sebenarnya, kalau dalam pengertiannya. So, kalau kita bicara inovasi, inovasi itu membuka peluang. Tidak peduli, mau itu keadaan lagi krisis, atau keadaan lagi normal-normal aja, atau keadaan lagi new normal, or even though, teman-teman keadaannya lagi excellent sekarang. Artinya, enggak ada problem. It's good. My life is good. Nah, kuncinya inovasi itu bisa ada di segala momen. Ya, kenapa? Dengan inovasi, ya, kita bisa membuka peluang, yang warna merah, ya, kemudian menjaga peluang tersebut untuk terus tumbuh, terus besar, dan juga bisa bertahan dan sustain. Nah, jadi ini kuncinya inovasi. Bahkan kalau di luar negeri itu, salah satu pakar, Peter Ebdraker bilang, ya, ini ekstrim ya, walaupun, ya, banyak kontroversi, dia bilang, only innovation and marketing are important. The rest are cost. Jadi, se-extrim itu dia bicara, ya, men-state inovasi itulah kunci salah satunya. Tapi, make sense, sebenarnya. Karena kalau dipikir-pikir dulu, ya, ketika saya bikin bisnis, pertama kali saya bikin bisnis, nasi goreng mafia, kemudian abnormal, semuanya, kuncinya sebenarnya di inovasi. Ada ilmu di dalamnya, pakai data, pakai fakta, dan lain-lain, sehingga tersip salah produk-produk seperti itu. Nah, jadi, ini sesuatu yang interesting, teman-teman. Walaupun saya pun cuma waktupun 30 detik, setidaknya nanti teman-teman dapat polanya seperti apa yang sudah kita coba saya rangkai, ya. So, ada enam hal kenapa teman-teman harus inovasi. Biasanya saya ngomongnya 5C, ya. Company, customer, competitor, change, dan connectivity. Nah, sekarang tambahan ada C ke enam, COVID. Jadi, inilah alasan kenapa kita terus harus berinovasi. Kalau dalam bisnis, oh, of course dong kita punya competitor. Besok kompetitor bikin ini, kita harus bikin ini. Kemudian customer-nya tiba-tiba jaman dulu mainnya Twitter, sekarang mainnya TikTok. Misalnya gitu ya, waduh harus berinovasi lagi nih perusahaan kita. Bagaimana mengelola TikTok dan lain-lainnya. Yang dulu mungkin dua tahun lalu, kita mungkin hobi ngetawain, siapa itu TikTok? Apa namanya? Anak-anak yang kita bilang alay, ya sekarang sepuluh main TikTok. Jadi, si anak itu bilang, lu, gua udah beres kering, lu pada baru nyemplung gitu ya. Nah, jadi inilah kenapa kita butuh inovasi. Karena enam C reason ini. Ya, karena company, customer, competitor, change, connectivity, dan terakhir ada tambahan COVID. Nah, oke, let's have fun. Nah, yang kita bahas delapan hal ini, nanti saya kasih penjelasannya sedikit ya. Nomor satu, ini polanya, flow-nya. Jadi, nomor satu, define the problem. Kedua, set the objective. Bahasa Inggris, tapi bawahnya saya tulis bahasa Indonesia ya. Kemudian nomor tiga, getting insight. Empat, ideation. Lima, testing the idea. Enam, get the feedback. Tujuh, execution. Dan delapan, evaluation. Seperti apa sih? Nah, saya ambil contoh foodies. Saya ambil contoh foodies, perusahaan yang saat ini saya jalankan, yang fokus pada F&B Education Platform. Startup F&B Education Platform. Kita lihat, di bulan Februari, masuk kemarin. Ketika bulan Februari, ini, kita udah ngebaca nih, bahwa dengan munculnya case COVID, workshop offline itu tidak akan dilakukan lagi. Padahal 100% pendapatan dari profit, profitnya foodies dulu untuk membiayai bikin-bikin video gratis dan lain-lain, itu datangnya dari kegiatan offline, workshop. Kalau teman-teman pernah dengar, misalnya, haus, teguk, warung steak and shake. Nah, itu, apa namanya, teman-teman yang sudah ikut workshopnya foodies juga. Nah, kita udah tahu nih, nanti COVID nih, kalau pas COVID, ini, offline berhenti nih. Artinya, tidak ada income sama sekali nih. Padahal 100% income-nya itu datang dari kegiatan seperti itu. That's the problem. Kemudian muncul juga problem kedua, jumlah karyawan akan menjadi over. Kenapa? Karena offline-nya nggak ada. Wah, ini gawat nih kalau over. Cash flow akan kehit nih, pasti gitu ya, dan bisa jadi cash flow jadi negatif. Ketiga, karena target market kita calon pebisnis dan kuliner tidak ada lagi, sorry, pebisnis dan mereka of course tidak mau lagi datang-datang ke Bandung karena masing-masing ada PSPB ternyata kan, kemudian ada, apa namanya, hotel-hotel harus ditutup, dan lain-lain. Jadi, no offline. Yang keempat, problemnya akan terjadi net loss nih, berarti. Net loss itu artinya rugi lah, setiap bulan. Nah, ini problem. So, ketika muncul problem, kita bisa memilih untuk, ya udahlah gimana tuh, udah nasib ingatnya. Kalau orang Bandung bilang, ya enges lah, kalau gitu. Nah, ini yang membedakan nanti orang yang inovatif dengan tidak. Bahwa problem, ya, kita bisa menyerah terhadap problem itu, atau kita bisa ubah, turning the problem into the opportunity. Ya, opportunity-nya seperti apa ya? Singkat kata, oke, ini ada problemnya guys, saya meeting nih ya misalnya, oke, ini ada problemnya, gitu. Kita bikin objektifnya kemudian. Objektifnya apa? Nah, smart, ya ingetin, objektif itu, bikin objektif itu harus smart. Specific, measurable, achievable, relevant, dan timeball, ya. Nah, smart, spesifik gimana? Oke, kita buat. Saya kumpulin tim, bagaimana caranya kita harus mencapai 80% profit, sama, 80% profit, baseline, baseline-nya adalah profit sebelum terjadinya COVID, gitu ya. Measurable tentu bisa diukur, karena sudah ada angkanya 80% yang mau dikejar. Let's say dari 100 juta, jadi kejarnya 80. Ya, achievable, ya tentu, karena kita pernah capai 100 juta tersebut, tapi karena kondisinya COVID, ya, kita turunin 80%, kita punya komposisi tim yang ada, oke, ini masih achievable, sepertinya. Relevant, of course, dan timeboard. Nah, jadi lihat, cara menyusun objektifnya seperti apa. Ya, setelah nomor 1, ya, 1 dan 2, nah, lihat ini, ini kesalahan kebanyakan teman-teman, pun perusahaan, ketika mengeksekusi sebuah inovasi, atau menciptakan sebuah ide. Dari nomor 1, nomor 2, biasanya lonsat ke nomor 4, nomor 3-nya dilewat. Saya ambil case, contoh sederhana begini, ya, teman-teman, misalnya, bisnis kuliner, ya, tiba-tiba, di bulan Maret, drop total, 90% hilang, karena pemerintah melarang untuk dibuka, karena cuma tinggal delivery online. Problemnya kelihatan ya, 90% omset turun, ya, mungkin 90% profitnya juga sudah hilang, ya, nah, kemudian teman-teman nge-set objektif, oke, gimana caranya nih, minimal kita punya 60% deh, profit dari kondisi normal. Nah, nomor 1, nomor 2, udah benar nih, problemnya ada, objektif jelas, tiba-tiba, nanti kita meeting, langsung bahas ide. Oke, idenya gimana ya, biar sales kita naik, atau profit kita naik, ada poin, di mana kita melewatkan getting insight, ya, mencari dulu data, fakta, informasi, knowledge, ya, plus experience, di mana nanti ketika ini sudah dapat, baru masuk ke stage nomor 4, mencari idenya, ya, nah, jadi insight itu, oke, karena kondisinya, masyarakat akan delivery online, kemudian pemerintah akan melarang kita untuk buka, dan lain-lain, oke, kita kumpulin dulu informasi-informasi, oke, konsumen ini kira-kira nanti akan gimana ya, oh, ternyata mereka akan work from home, kalau ada work from home, kebutuhannya kira-kira begini nih, ya, kemudian, apa namanya, strateginya harus gimana nih, wah, dikumpulin dulu semua, akhirnya muncul lah, misalnya, kopi 1 liter, muncul lah kemudian, eee, dessert, kemudian muncul lah, frozen food yang rame, nah, inilah insight, ya, jadi kita kumpulin dulu, data, fakta, informasi, knowledge, dan experience-nya, ya, baru kemudian, kita masuk ke idenya apa, gitu ya, jadi jangan nomor 1, nomor 2, loncat ke iden, jadi sebelum masuk ke iden, cari dulu data, fakta, informasi, knowledge, dan experience-nya, dari mana nyarinya, macam-macam, ya, bisa ada research, bisa baca buku, bisa ikut community, bisa ikut workshop training, bisa baca data, dari mana-mana, kemudian bisa juga, lihat-lihat social media, lihat Google, dan lain-lain, sehingga nanti, ketika teman-teman, bicara soal ide, ide ini tuh sudah punya muatan, jadi nanti idenya itu, nggak ngarang, atau nggak ngaco, ya, ini yang sering terjadi, sebetulnya, kenapa? Karena kita suka, melewatkan proses, nomor, 3, ya, jadi ketika sudah lewat, proses nomor 3, nah, baru kita bicara ide-ide, dan lain-lain, kalau contoh foodist tadi, misalnya, setelah kita punya data, fakta, informasi, knowledge, dan experience, di situ, muncullah ide, bagaimana caranya, mendapatkan 80% profit, dari normal profit kita sebelumnya, ya, nah, kemudian kita buatlah program, foodist online class, misalnya, bikinlah, dulunya offline MBK, misalnya ini MBK program, ya, yang which is itu, the biggest sales contribution kita, kemudian kita convert, menjadi online fast track, kemudian, saya juga memutuskan, untuk berinvestasi di tim, di mana tim saya, saya ikutin, nomor yang kiri bawah, workshop camp, belajar Google Ads, belajar bikin konten, belajar apa, investasi kita, berapa puluh juta, waktu itu, untuk ikut, di situ, kemudian, bangun juga kampus online, dan kemudian juga, brandingnya diperkuat, IG live, setiap hari, Youtubenya digratisin, dan lain-lain, nah, lihat, ide ini, yang saya tampilkan ini, bukan dari problem, objektif, tiba-tiba muncul ide ini, ya, ide ini muncul setelah melalui fase nomor tiga, di mana kita belajar dulu, data, fakta, informasi, knowledge, dan experience, jadi, teman-teman, saya tipe-tipe pesan sekali, pertarungan di dunia bisnis, khususnya, ataupun di dunia pribadi, kalau untuk meningkatkan value, ataupun benefit, sebenarnya ada di nomor tiga, ilmu itu bisa sama-sama aja, sebetulnya, tapi nanti, kemampuan teman-teman, mengelola data, fakta, informasi, knowledge, dan experience, ini akan menjadi kunci penting, dalam menjalankan bisnis, dan bisa sukses, nah, yang menarik, POS, sedikit ya, misalnya seperti kasih tinta, tadi saya udah ngeliat fitur-fitur, dan lain-lainnya, menyajikan banyak sekali data, jadi mau bisnisnya baru mulai, sekalipun, ya, saya sih selalu menyarankan, buat teman-teman kuliner, pakai POS, kenapa? karena disitulah data-data itu, tercap, ada tersedia, ya, paling sederhana, misalnya data transaction, ya, berapa bill sehari, kemudian data EPC, misalnya average per check, berapa sih jumlah rata-rata, ya, nilai transaksi konsumen kita, nanti disitu kelihatan, kemudian menu apa sih, yang paling sering dibeli, menu apa yang enggak, yang mana jadi core menunya, yang mana tidak, inventory-nya akan seperti apa, ya, kemudian stok inventory-nya, kalau sudah mendekati kosong, sudah diberi ini, nah, ini semua data, ya, yang akan mempermudah teman-teman, untuk berkompetisi nanti, ya, contohnya misalnya, PC kita, total check, total check itu jumlah bill dalam satu hari, misalnya, oh, ada 50, ya, berarti kurang lebih, kalau kita bisnisnya coffee shop, misalnya, ada 100 orang yang datang, satu bill itu biasanya, antara dua orang lah, kita ambil, artinya, kalau kita mau ningkatin sales kita, melalui total check, ya, jumlah bill, bagaimana caranya mendatangkan traffic yang lebih, nah, tapi kan enggak pusing, kalau misalnya pakai, di catat-catat, omset, gitu, ini berapa ya average belanja kita, itu udah habis waktu dengan sendirinya, gitu, nah, jadi penting sekali sebenarnya, menggunakan POS untuk berbagai bisnis, ya, saya sarankan dari awal, dari awal, tidak di manual-manual, hal-hal seperti ini, ya, nah, kita terusin nih, setelah idenya dapet, ya, nah, baru di testing ide-nya, di testing internally, target market, kemudian third party juga di testing, nah, nanti dari hasil testing ini muncul nih, feedback, weh, ternyata oke nih, workshop online ternyata jalan nih, gitu ya, nah, atau need improvement, ntar dulu, ntar dulu, jangan di launching dulu, tapi kita improve sedikit, misalnya, atau go back, yang go back itu artinya balik lagi, wah, ini kurang jalan nih dari hasil riset, oke, kita coba perbaiki dulu, atau mungkin ada ide yang missing link, atau apa, oke, kita benerin lagi, nah, baru setelah dapat feedback, kita execution, ya, ada seven execution di sini, ya, jadi, ada team leader, ada clear direction, teman-teman bisa baca ya, apa namanya, nanti PDF kan saya kasihkan, terakhir baru kita evaluation, ya, evaluation itu apa, ya, bisa dari financial perspective, kemudian customer perspective, kemudian brand and marketing perspective, ataupun operation perspective, gitu, nah, jadi itulah pola inovasi sebenarnya, nggak susah ya, cuma ada delapan, ya, teman-teman bisa ulang, jadi once muncul sebuah challenge, problem, ya, atau masalah, atau apa, teman-teman udah tahu nih, oke, ini nomor satu, gue define menu problemnya, state dengan jelas, gue susun objektifnya, kemudian gue cari dulu insight, data, fakta informasi, dan lain-lain, di situ baru gue susun ide, ya, testing, get the feedback, eksekusi, kemudian evaluasi, nah, lihat, satu contoh terakhir aja, bagaimana kreativitas, atau inovasi itu penting, ya, teman-teman, di kantor, ataupun di, sebagai pemilik perusahaan, misalnya, seringkan menemukan, misalnya teman-teman panggil, eh, teman-teman, sini, anak buahnya dipanggil, oke, soalnya saya minta sebuah ide dong, seperti itu, idenya apa sih, biar sales kita meningkat, saya jamin, ya, semua yang dipanggil pada saat itu, mungkin punya ide-ide bahasa, ide-ide yang menurut teman-teman tidak kreatif, atau menurut teman-teman, aduh, ini sih ide-ide itu-itu aja, gitu, kenapa bisa terjadi begitu? Karena proses pola ini tidak dijalankan, ya, kalau ada problem sales, kemudian punya objektif untuk dinaikin, nomor tiga tadi apa syaratnya? Getting inside, jadi, kalau pas meeting, ya, sudah di brief dulu, eh, meeting next week, saya mau bahas tentang bagaimana cara meningkatkan sales di perusahaan kita, oke, semua invitation meeting, tolong kalian pelajarin, data, fakta, informasi, knowledge, experience, sehingga next week, kalau meeting bareng saya, saya mau dapat idea, berdasarkan apa yang sudah kalian gali, kalian pelajarin, kalian baca, kalian googling, kalian youtube, dan lain-lain, ya, kasih saya idenya, dijamin next week, ide-idenya brilliant, tidak perlu orang marketing yang hebat, ya, teman-teman bisa ajak kasir, bisa ajak, eh, supply chain management, atau siapapun itu bisa diajak, asal mereka nginstall dulu, softwarenya, ingat tadi software, software itu, adalah data, fakta, informasi, knowledge, dan experience, itu softwarenya, ya, jadi kalau sudah ada softwarenya, setidaknya kita bisa gunakan, untuk sebuah kepentingan, ya, teman-teman mau ngedit gambar, di laptop, terus belum di install Photoshop, mau ngedit pakai apa pertanyaannya, ya, tapi ketika Photoshopnya sudah diedit, setidaknya ada software, di mana bisa diulik-ulik, tentu nanti perbedaannya, ada yang sudah jadi ahlinya, let's say misalnya, kalau saya ngomong ide marketing, mungkin saya ahlinya, kalau dibandingkan teman-teman saya, di perusahaan yang bagian berbeda, tapi setidaknya, kita punya bahasa yang sama, bahwa kita mau ningkatin sales, masing-masing install dulu, software tentang sales, ya, nah, jadi itulah pola, 1 sampai 8, ya, nanti yang teman-teman bisa, ulang-ulang lagi, bisa dipelajarin lagi, dengan detail, dan semoga nanti, ilmu ini, bisa dimanfaatkan, untuk bisnis apapun, sebenarnya, karena dulu, sebelum saya berbisnis kuliner, saya konsultan di brand dan marketing, jadi memang, perspektif, tentang industri-nya cukup banyak, ya, mulai dari industri, aksesoris, kemudian, manufaktur, dan lain-lain, nah, seperti itu, jadi, it's very useful, untuk any kind of industry, ataupun untuk, kepentingan personal kita, seperti itu, ya, jadi, itu aja, dari saya, mungkin waktunya, nggak tahu ini pas, atau kelewatan sedikit, nanti teman-teman bisa baca PDF-nya, saya nggak tahu, nanti teman-teman panitianya, kasih PDF-nya kayak gimana, tapi saya, udah kasihin lewat wibah, ya, nah, nanti teman-teman bisa pelajarin lagi, terakhir, thank you, ya, ilmunya disebarkan kembali, ya, silakan, nggak usah izin saya, kalau mau pakai slide-nya, dan lain-lain, karena, kenapa, knowledge itu buat, cari amal jari, ya, bukan cuma buat cari kekayaan, ya, thank you semuanya, dan lain-lain, Terima kasih.